Ya, pemirsa ginjal sama pentingnya harus kita jaga dengan organ yang lain. Karena kita lihat tadi ada penyanyi ya, atau seniman yang mengalami kerusakan ginjal ya, akibat penyakit tertentu. Dan memang harus dijaga, Intan. Iya, dokter. Karena memang ini salah satu penyebab kematian tertinggi juga ya, penyakit ginjal ini. Oke, Intan. Di antara kita sudah bersama Profesor muda nih. Luar biasa. Profesor Dr. Herina, spesialis urologi, PhD. Wow, keren banget. Masih muda udah prof. Wow, nanti deh. Ikut jejak Prof, ambil Prof ya. Amin. Oke, dokter. Balik tadi, ada fakta mitos yang pertama mengenai penyebab kerusakan ginjal nih, dokter. Katanya diabetes dapat memicu terjadinya kerusakan ginjal. Fakta atau mitos? Fakta, dok. Fakta, dok. Kenapa tuh, dok? Hubungannya gimana? Ya, jadi dengan diabetes mellitus, itu kadar gula kan di dalam darah kita kan selalu tinggi ya. Kalau nggak terkontrol, apa lagi? Sehingga lama-lama nanti pembuluh-pembuluh darah di seluruh badan itu akan kena efeknya. Salah satunya juga pembuluh darah ke ginjal. Sehingga lama-lama nanti ginjalnya akan mengalami kerusakan. Benar, benar. Oh, jadi karena memang merusak untuk... Sirkulasi. Oh, sirkulasi itu ya, dokter. Termasuk sirkulasi ke ginjal tadi. Oke. Nah, dokter. Ini ada juga nih, dok. Tengkelas dan juga dokter. Ini fakta dan mitos berikutnya. Kerusakan ginjal ini dapat terjadi jika tekanan darah sering meningkat dalam waktu yang cukup lama. Ini fakta atau mitos, dok? Lagi-lagi fakta. Fakta lagi. Kenapa tuh, dokter? Ya, sama. Sepertinya mirip juga saat kita tensinya tinggi, itu pembuluh-pembuluh darah juga di badan itu cenderung menyempit ya. Kemudian nanti pembuluh darah kecil-kecil yang di ginjal itu juga menyempit. Yang akhirnya menyebabkan aliran darah ke ginjal terganggu. Sehingga akhirnya fungsinya terganggu juga. Dan sering pada pasien-pasien darah tinggi, itu sering terjadi bersamaan dengan diabetes. Jadi ya merupakan suatu kombinasi. Ya, betul. Oke, dokter. Tapi ini kayak ada jadi komplikasi nggak sih, dok? Dari yang tadi kan cuma darah tinggi aja misalnya. Tapi terus menerus, terus akhirnya kenanya ke ginjal itu, terus abis itu akhirnya gula juga. Itu menjadinya komplikasi semuanya. Ya, jadi sering bisa menyebabkan komplikasi atau bisa juga memang terjadi bersamaan. Misalnya ada dua faktor resiko yang terjadi dalam satu tubuh, itu bisa terjadi bersamaan. Jadi sering sekali diabetes, kemudian darah tinggi, kolesterol tinggi, kemudian nanti kalau ditambah lagi dengan kebiasaan hidup, misalnya aktivitasnya kurang, kemudian dietnya tidak sehat, nah itu semua menjadi satu kombinasi yang berbahaya untuk pembeluh darah kita. Dan akhirnya mempengaruhi ginjal. Nah kalau dibalik dok, misalnya ginjal dulu yang bermasalah, akhirnya menjadi diabetes, tekanan darah tinggi, dan juga lain-lain itu bisa terjadi nggak sih dok kalau diawali dari ginjal? Ya, ini pertanyaan bagus. Karena ginjal itu salah satu fungsinya sebenarnya adalah meregulasi tekanan darah. Jadi kalau misalnya ada kelainan di ginjal, kemudian jaras-jaras hormon di ginjalnya terganggu, itu nanti akhirnya bisa menyebabkan tensi jadi tinggi juga. Jadi saling timbal balik. Iya, berkesinambungan ya ternyata ya bisa menyebabkan yang lainnya. Oke, dokter, fakta mitos berikutnya nih dokter. Asam urat dapat memicu terjadinya kerusakan ginjal. Fakta atau mitos dokter? Fakta. Fakta lagi dokter. Fakta lagi dokter. Kenapa dok? Nah kalau asam urat ini, ini mungkin juga di salah satu bidang saya ya, asam urat ini mampu atau bisa membuat yang namanya batu di saluran kemih jenisnya asam urat. Dari jenis asam urat ya. Selain itu, asam urat juga dikatakan tuh bisa membuat kristal-kristal kecil gitu di ginjal yang akhirnya mengganggu fungsi juga gitu. Oh, jadi apakah dari asam urat bisa jadi batu ginjal yang biasa disebut? Bisa. Oh bisa, bisa. Jadi nanti kalau misalnya batunya dikeluarkan, kemudian kita periksa itu jenisnya, nah jenisnya ketahuan tuh asam urat gitu. Nah dokter, ini pertanyaannya kan misalnya ada batu ginjal nih dok, itu dengan kerusakan ginjal tuh sama nggak? Masalah kayak udah ada batu ginjal, artinya ginjalnya sudah rusak atau gimana dok? Jadi belum tentu, jadi batu ginjal ini merupakan salah satu penyebab kerusakan ginjal. Jadi dia adalah golongan penyebab kerusakan ginjal setelah ginjal. Alistirnya kalau kita kenal di dunia kedokteran tuh post renal ya. Sedangkan yang tadi tuh diabetes, darah tinggi itu adalah golongan penyebab sebelum ginjal, jadi pre renal. Jadi kalau batu itu, ada batu memang belum tentu terjadi kerusakan, tapi kalau lama-lama kita biarkan, lama-lama ginjalnya juga akhirnya berkurang fungsinya. Oke dokter, nah tadi kan dokter udah menyebutkan diabetes, hipertensi, asam urat, penyakit-penyakit hits sekarang nih. Ada satu lagi yang hits nih, bagaimana dengan kolesterol tinggi, mempengaruhi nggak dok? Fakta atau mitos? Iya, sesuai dengan ininya ya, teman-temannya itu berarti ya, segeng tuh semuanya. Segeng ya. Kolesterol, asam urat, darah tinggi, diabetes itu satu geng semua, dan itu semua efeknya adalah kepumblu darah. Fakta ya? Fakta. Fakta, jadi kolesterol juga bisa mempengaruhi kerusakan ginjal, dan ini kayaknya udah mulai bergeser juga kan, karena sekarang usia-usia muda juga udah banyak yang punya kolesterol tinggi. Nah ini ambang batas kolesterolnya tuh ada nggak sih dok yang seberapa tinggi kolesterol yang akhirnya bisa merusak ginjal. Jadi kita selalu inginnya kan, selalu kadar kolesterol ini adalah kadar yang normal ya. Kita ambil rata-rata harusnya ya kolesterol itu di bawah 200 lah ya, kita selalu jangan lupa untuk check up sih sebetulnya. Jadi kadang-kadang kita tidak menyadari kolesterol kita atau gula kita udah tinggi, belum ada gejala, tapi kita tidak pernah check up sehingga kita tidak pernah tahu. Jadi yang penting adalah melakukan hidup sehat, melakukan cek rutin kesehatan, sehingga kita bisa tahu dini kalau misalnya kita perlu terapi atau merubah gaya hidup kita gitu. Oke, dokter ini mungkin masyarakat bertanya-tanya, selain pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan darah, apakah penyakit ginjal bisa diketahui dengan pemeriksaan lain, misalnya urin atau bisa dilihat dari misalnya mata atau penampilan fisik. Gimana dokter? Ya ini betul sekali dok, jadi untuk pertama tentunya kita sebagai dokter itu melihatnya gejala klinis ya, apakah ada keluhan gitu kalau ada seseorang gangguan fungsi ginjal. Tapi waktu fungsi ginjal itu mulai terganggu awalnya, kadang-kadang belum ada keluhan apa-apa gitu ya. Kemudian lama-lama kalau misalnya sudah terjadi lanjut, akhirnya mulai deh tuh kencingnya sedikit, keluarnya kaki mulai bengkak, badan mulai bengkak, mulai sesak, tadi ya seperti tadi seniman tadi, kemudian mulai pucat gitu. Nah selain itu kita bisa lakukan yang tadi pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium, darah, dan urin. Di urin ini kita bisa lihat macam-macam nih, apakah ada kencingnya berdarah, atau tanda-tanda infeksi yang bisa menyebabkan salah satunya kerusakan fungsi ginjal. Artinya bisa dilihat ya dokter Eklos yang ini secara fisik. Nah tapi dokter ini tadi apa dokter bilang yang bengkak apanya dok biasanya kelihatannya? Biasanya sih yang bengkak bisa kaki, kemudian di daerah perutnya juga terisi cairan, kemudian kadang-kadang juga sampai matanya kelihatan bengkak gitu ya. Kalau dari urin dok, kalau dari urin misalnya warnanya bisa ketahuan dari urin? Iya jadi kalau tadi misalnya penyebabnya adalah salah satunya posrenal ya, batu ginjal gitu, atau batu di saluran kemi, atau bahkan pembesaran prostat mungkin, itu kencingnya bisa sampai kelihatan merah atau berdarah. Tapi ada juga yang kencingnya kayaknya fine-fine aja kuning gitu ya, tapi begitu diperiksa di laboratorium ternyata ada darahnya secara mikroskop. Nah makanya kita juga harus rutin untuk cek urin terutama pada pasien-pasien yang memang sudah ketahuan ada diabetes, ada hipertensi, ada kolesterol gitu. Mungkin tergantung penyebabnya ya dokter ya. Nah mungkin masyarakat ingin tahu dokter sakit ginjal itu sakit di bagian mana sih? Supaya masyarakat ingin tahu di sebelah mana dokter? Ginjal itu letaknya di belakang ya. Jadi memang kalau misalnya udah mulai ada gejala, seperti batu, atau yang lainnya menyumbat ginjal, itu biasanya pegal-pegal di belakang nih. Pegal-pegal ya, daerah sini ya dokter ya? Pegal-pegal di belakang. Tapi kalau misalnya nyerinya itu udah ada sumbatan misalnya batu yang benar-benar menyumbat alirannya, itu bisa sampai nyeri hebat sekali, namanya kolik. Mungkin masyarakat sering dengar ya kolik itu sampai nyeri banget, sampai harus datang ke bawah darurat, sampai mual muntah. Nah itu salah satu gejalanya juga. Jadi nyerinya itu bisa tumpu, bisa yang nyeri pegal-pegal, atau nyeri yang hebat sekali. Oke, nah tapi dok cara ngebeda ini ya, kan sakitnya di sini dok. Kadang-kadang kalau kebanyakan duduk atau apa juga suka sakit. Nah ngebeda ini antara sakit itu pegal, atau memang sakit ginjal, itu gimana dok bedanya? Iya, jadi biasanya kalau sakit ginjal itu, biasanya ada juga gejala-gejala lainnya ya. Seperti tadi misalnya ada faktor-faktor resiko yang tadi, kemudian ada juga kelainan pada urinnya. Nah misalnya urinnya berdarah, berpasir, atau pernah keluar batu, ngeliat gitu keluar batu. Bisa keluar batu dok? Bisa, bisa. Bisa intan. Bisa intan. Ini kan nampak juga. Iya. Oh bisa ya dok ya? Tapi kemudian kita membedakan misalnya dengan kelayanan otot, misalnya ada posisi-posisi tertentu yang membuat semakin sakit, atau mungkin akhirnya ada yang menjalar ke kaki, bikin kesimputan kaki, nah itu mungkin lain lagi tuh penyebabnya. Oke, oke, oke. Untuk menjawab ketak juplah intan tadi, masih kita akan bahas mengenai penyakit ginjal bersama profesor muda kita yang cantik ini. Sesaat lagi pemirsa tetap di Hidup Sehat. Ya, setuju banget. Ayo jaga kesehatan ginjal. Masih bersama profesor muda yang cantik, Prof. Alina. Oke, gimana Prof? Udah Prof nih, harus ini ya. Prof, gimana tips, masyarakat pengen tahu tips untuk menjaga atau mengenali penyebab dari kerusakan ginjal. Tipsnya dokter untuk masyarakat. Ya, mungkin tips yang saya bisa pesankan adalah pertama, selalu pencegahan itu adalah lebih baik daripada pengobatan ya. Satu. Jadi hidup sehat itu perlu. Jadi pertama yang paling simpel deh, minum. Minum air putih, jangan sampai kurang ya. Mungkin kita sudah tahu bahwa sehari itu mungkin butuh sekitar 2 liter, Jangan kurang, tapi juga jangan terlalu berlebihan juga. Jadi misalnya minum sampai 4 liter, 5 liter gitu, jangan. Karena nanti kadar garam di badan kita jadi rendah. Jadi berbahaya juga kalau banyak. Ya, ya. Kemudian tadi diet yang sehat, makanan yang sehat, aktivitas fisik yang rutin, itu semua bisa mencegah penyakit-penyakit seperti tadi. Diabetes, darah tinggi, kolesterol, asam urat. Yang bisa menjadi faktor resiko penyakit ginjal. Nah, untuk orang-orang yang memang sudah ada, misalnya penyakit-penyakit tersebut, lakukan check-up rutin. Karena tadi, gangguan fungsi ginjal kadang-kadang belum ada gejalanya awal-awalnya. Jadi check-up rutin, ketemu dokter, kemudian check lab, darah, urin. Sehingga kita bisa tahu apabila ada kerusakan, bisa ditangani secara cepat. Mencegah lebih bagus. Mencegah lebih bagus. Mencegah lebih bagus. Nah, dokter ini berarti memang benar ya, untuk masalah minum air putih, itu tidak boleh kurang. Kalau kurang bisa merusak ginjal, dan kalau kebanyakan juga bisa merusak ginjal. Jadi tadi harusnya berapa dong? Kalau kita aktivitas yang biasa ya, sekitar 2 liter. Tapi tentunya kalau usia kita makin lanjut, itu juga nanti di atas 60 tahun, bisa sekitar 1,5 liter. Cukup. Oke. Tapi tergantung aktivitas tadi ya, kalau kita mengeluarkan keringat banyak, aktivitas berat, boleh ditambah ya dokter ya. Ya, ke alaraga dan sebagainya. Kalau yang saya, kayak saya 15 tahun dokter. Bisa sama aja ya. Dokter Eklers yang ngobrol sama berapa doang. Boleh sama berapa doang. Boleh sama berapa doang, dok berarti. Oke, baik. Prof, terima kasih banyak atas informasinya, atas waktunya ya. Terima kasih, Prof. Ya, sama-sama sekali, senang sekali di sini. Iya, dokter Eklers, dan juga Prof, dan juga pemirsa, nggak terasa ya. Kalau kita tuh udah ngobrol-ngobrol, 1 jam nggak berasa, karena semuanya topiknya menarik banget hari ini. Jangan lupa terus naktikan hidup sehat, setiap Senin sampai Jumat, jam 9 sampai jam 10 pagi, hanya di TV One. Saya dokter Eklers. Saya Intan Salma Dina.